Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Pada video kali ini Kita akan membahas masalah Salah satu Bagian dari kuliah Mechanical Vida Yaitu Z-Cair dalam kesetimbangan relatif Dimana teorinya sudah kita bahas pada Kesempatan sebelumnya Kita langsung masuk ke contoh soal Yang akan kita bahas pada Video ini Oke Ini contoh soal yang pertama Ini contoh soal pertama Tangki segi 4 dengan panjang 4 meter Lepas 1 meter tinggi 3 meter Berisi air dengan perjalanan 2 meter Bergerak dengan percepatan horizontal 4 meter per second kwadrat Dalam arah panjang tangki Bisa dibayangkan ya Cari kemiringan permukaan air Dan gaya tekanan pada isi muka Dan belakang tangki Percepatan gravitasi 9,8 meter per second kwadrat Oke jadi seperti ini Untuk mengerjakan suatu soal Mechanical Vida Alangkah tersebut lebih baik Adalah digambar terlebih dahulu Persoalannya Jadi seperti ini Kita perlu tangki Sorry for the bad Drawing in this presentation Tapi semoga sketch saya ini bisa membantu Untuk visualisasi ya Jadi misalnya ini ada tangki ya Ada tangki Dimensinya adalah Ini kedalamannya 2 meter Perjalanan airnya 2 meter Untuk panjang tangkinya Tinggi tangki 3 meter Kemudian panjangnya disini 4 meter Oke seperti ini Ini tampak depannya Nah kemudian Lagi ini akan Yang namanya Bergerak ya Jadi bergerak ke arah horizontal Jadi Kayak digoyang gitu Kalau dibayangkan Berarti ini airnya Yang harusnya seperti ini Kan jadi seperti ini Jadi miring Bisa mainan ya Miringnya seperti ini Nah ketika miring Yang namanya sisi belakang Adalah bagian ini Bagian A Sisi belakang Untuk sisi muka Itu B Jadi ketika air Menghantam Ke sisi A Itu berarti Dia menghantam ke sisi belakang Sehingga sisi depannya Seperti B ini bentuknya Oke Jadi untuk Kita berikan simbol Ketinggian Pertambahan tinggi ini Sebagai H H A misalnya seperti ini Terus kemudian Pengurangan tinggi disini Ini adalah H B Jadi ketika A diguncangan Untuk tinggi bagian A meningkat Tinggi B menurun Seperti itu Ini dimensi masih sama 4 H 2 nya 2 Untuk 3 Sebagai tingginya Oke Rumus sebelumnya Kita tahu Kita ingin mencari Yang namanya Sudut terlebih dahulu Oke Sudutnya itu Sudut Kemiringannya Itu berapa Diamirnya Oke Rumusnya seperti Perkembangan sebelumnya Teorinya Tangenteta sama dengan Percepatan Dari sumbu X Sumbu horizontal Per gravitasi Dimana Percepatannya adalah 4 Gravitasinya 9,81 Sehingga Tangenteta sama dengan 0,408 Kemudian kita Jadikan sudut Sehingga sudutnya adalah 22,195 Belajar Seperti ini Kemudian dari gambar Di atas Dapat dicari Kenaikan muka air Pada sisi belakang tangki Jadi HA HA Sisi belakang Sisi belakang HA Sama dengan Rumusnya 2 Tangenteta 2 Dikali 0,408 0,81 Meter Jadi Ketinggian ini Ketinggian HA ini Adalah 0,80 M Sehingga HA S1 S1 itu HA Disi belakang Jadi HA Total ini Berapa Ketinggian HA ini Berapa Berarti 2 Ditambah 0,816 2 Ditambah 0,816 Hasilnya 2,816 Meter Yang sisi belakang Sisi belakang HA B Sisi belakang Tinggal Dikurang saja Dengan Cara yang Sama Jadi HA B Itu berarti Kebunan HAB H2 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 Sama Dengan 2 Minus 0,816 Hasilnya Adalah 1,184 Meter Jadi HAB Ketinggian Ini Ketinggian Pengurangan Tinggi Ini sama Dengan Kenaikan Di Bagian Belakang Jadi Sisi belakang Ini Ketinggiannya Adalah Segini Terus Adalah 1,184 Meter Setelah dapat Kita Mencari Yang lain Gaya Tegaran Hidrostatis Pada Sisi belakang Langkah Terakhir Gaya Hidrostatis Oke Sisi belakang Sisi belakang Berarti Yang tadi Yang Paling Tinggi Jadi X Sama Dengan Setengah H1 Kwadrat Rho G B Oke X Sama Dengan Setengah Setengah R1 Kwadrat Rho G B Hasilnya Setengah Tingginya 2,816 Kwadrat Masa jenisnya Adalah Seribu Masa jenis air Gravitatis 9,81 Kemudian B nya Itu Lebar 1 meter Hasilnya 38 38 8,896 Newton Atau 38,89 Kilone Newton Kebagian belakang Untuk bagian depan Sisi depan Sisi depan Kita punya F 2 Setengah Dua kwadrat Rho Rho G B Setengah 1,184 Tingginya Tadi Kwadrat Masa jenisnya Yang 1000 Dikali 9,81 Dikali Sorry 1 Beribadahan Kilometer Hasilnya Adalah 6876 Newton Atau 6,8 Kilone Untuk soal Contoh satu ini Sudah selesai Sampai sini Kita telah Mendapatkan Kemiringannya Dan D Rekan Pada sisi Muka Belakang Dan Muka depan Kita masuk ke Contoh soal Yang selanjutnya Yaitu Suatu Tangkis G4 Dengan panjang 4 meter Lebar 2,5 meter Nah sekarang Berisi minyak Oke ini Contoh soal Dua Berisi air Rho Rho Ketilannya 0,85 Kedilannya 1,5 meter Tentukan Ketekan Otak Pada dasar Tangki Apabila Tangki Bergerak Dengan Percepatan 4 Bergerak Dengan Percepatan 4 Nah sekarang Arahnya Vertikal Ke atas Dan Vertikal Ke bawah Beda Dengan Yang sebelumnya Yaitu Secara Horizontal Percepatan Habilitasi 9,81 Oke Pertama Kita cari Luas Dasar Tangki Lebih 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 Luas Dasar Tangki Setelah Ini kita Gambar Oh Dasar Tangki Tangki Segi 4 Berarti Panjang Dikali Lebar 4 Dikali 2,5 Berarti 10 Meter Percegi Kemudian Kita punya rapat relatif Rapat relatif Itu ada S Sama dengan 0,85 Padahal kita Membutuhkan Yang namanya Masa jenis Masa jenis Dari minyak Rumusnya Masih ingat ya S sama dengan Rho Zat cair Sehingga Rho Minyak Ini Adalah Sama dengan 0,85 Dikali Rho Air Seribu S Ini Rho 50 Gram Per Meter Tiga Oke Selanjutnya Kita gambar Terlebih dahulu Seperti ini Ini adalah Tangkinya Punya panjang 4 meter Ini air Kemudian Ada Percepatan Secara vertikal Seperti ini Jadi Misalnya Ini adalah Gehidrostatisnya Tekanan Jadi ini Simbol Tekanan Simbol Tekanan Nah Kemudian Tingginya 1,5 1,5 Terus kita punya Ketika dia Di Gerakan vertikal Secara kebawah Oke Jadi sama Sebenarnya Dimensinya Pannya 4 meter Gede lamanya Juga sama 1,5 meter Tekanannya Lebih kecil Oke Jadi Yang garis Petosu ini Adalah Tekanan normal Jadi Kalau Misalnya Air ini Di Gerakan ke atas Itu tekanannya Air bertambah Nah Beda halnya Ketika ada Gerakan Yang vertikal Kebawah Itu tekanan normal Yang harus Seperti ini Jadi lebih kecil Jadi tekanannya Lebih kecil Seperti Biasa teori Yang telah kita bahas Sebelumnya Jadi ketika ada Vertikal ke atas Tekanannya bertambah Kemudian Kalau ada Vertikal ke bawah Vertikal ke bawah Benar Tekanannya berkurang Tekanan di Dinding-dinding Oke Kita Apabila tangki Mengenalui percepatan Vertikal ke atas Jadi kita Tangki Mengenalui percepatan Vertikal ke atas Jadi Yang kasus pertama Ketika Vertikal ke atas Maka Tekanannya adalah P1 Rho GH 1 plus Hay per G Gimana Masa jenis 850 Gerakan 9,8 Hanya 1,5 1 plus Percepatannya Tadi adalah Sebesar 4 meter Per second 4 Gapitasi 9,81 Sehingga Tekanannya adalah Sebesar 17608 Newton Per meter Kuadrat Atau Sebesar 17,6 Kilonewton Per meter Kuadrat Sehingga Ketekanan Gaya tekan Pada Dasar Gaya tekan Pada dasar Sama dengan X1 Sama dengan P Dikali A Masih 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 P P P P P 17,6 A Tadi Luas Tadi 10 176 Kilonewton Kita masuk Ketika Percepatan Ketikanya Kebawah Oke Jadi Untuk Tekanannya Sama dengan Rho GH Satu Min IY Per G Masih 50 9,81 Ketikasi Ketinggiannya 1,5 Dikali 1 minus 4 Per 9,81 Hasilnya Adalah 7,8 Newton Per meter Kuadrat Atau 7,4 Kilonewton Oke Setelah ini A Kita menghitung Ketekan 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 Hasilnya Berapa Sama Seperti Sebelumnya F P Dikali A 7,4 Dikali 10 Hasilnya 74 Kilonewton Jadi Dari sini Kita bisa Tahu Bahwa Tekan Ketika Ketika Ketekan Ketekan Ke atas Jadi Ini Tekanan Normal Ketika Ada Guncangan Ke atas Ini Lebih Besar Ketika Ada Tekanan Percepat Pergerakan Ke bawah Yang Normanya Segini Menjadi Lebih Kecil Seperti Ini Simbol Tekanan Jadi Seperti Ini Simbol Tekanan Seperti 3 Terus Ada Panah-panah Seperti Seperti Oke Kita Masuk Ke Contoh Selanjutnya Contoh Yang Ketiga Soal Ketiga Soal Tangki Jadi Patrisi Air Bergerak Dengan Percepatan 3 meter Per second Kuadrat Pada Bidanya Kemiringan 30 derajat Terhadap Horizontal Berapa Kemiringan Muka Air Yang Terjadi Oke Jadi Kemiringannya Adalah 30 derajat Dan Percepatannya 3 meter Per second Kuadrat Jadi Kita Gambar Seperti Ada Suatu Tangki Di bidang Biring Jadi Kita Gambar Terlebih Bidang Biring Derajat 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 30 derajat Seperti Ini Tangkinya Jadi Normalnya Nanti Airnya Lurus Seperti Ini Lurus Seperti Ini Kemudian Ketika Ada Percepatan Horizontal Biasanya Terubang Ambil Airnya Jadi Nanti Akan Ada Gerakan Yang Seperti Ini Oke Kita Coba Ketika Airnya Ada Di Posisi Seperti Ini Nah Kita Akan Mencari Kemiringan Ini Berapa Kemiringan Muka Airnya Jadi Ini Air Oke Kita Mencari Percepatan Itu 3 meter Per Sekund Kemudian Ada Sudut Bidang 30 derajat Sehingga Kompon Horizontal Di Percepatan Jadi Kita Mencari Percepatan Terhadap Sumbu X Itu Sama Dengan A Cos 30 Oke Jadi Misalnya Ini Adalah A Ini AX Ini AY Kemudian Hasilnya Adalah 3 Dikali 0,866 Sorry 2,598 Meter Percepatan Kodat Kemudian Percepatan Percepatan Komen Kartikal AY Sama Dengan A Sin 30 3 Kali Setengah 1,5 Meter Per Sekund Kodat Oke Apabila Sudut Teta Ini Adalah Kemeninan Rokok Cair Peran Horizontal Sehingga Hasilnya Adalah Seperti Rumus Yang kita Bahas Sebelumnya Tata Percepatan X Per Percepatan Y Plus Gravitasi Hanya 2,598 1,5 Kita Ambas 9,81 0,2297 Sehingga Ketika Dikonversi Ke Sudut Dan Sehingga 12 Derajat 56 Sudut Ini Yang kita Cari Kemirinan Muka Air Yang Terjadi Adalah Sekitar 12 Derajat Dari Bidang Horizontal Oke Seperti Itu Untuk Contoh Berasa Yang Permahas Pada Subject Cair Dengan Relatif Kurang Minta maaf Assalamualaikum Warah Wabarak 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 Wabarak